Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Aku mau kasih peringatan sama bos Raya Kalau benar, dia yang memenuhi mama Dia harus membayar perbuatannya Terima kasih telah menonton Sepertinya putri gak perlu tahu Soal rencana keperusahaan bos Raya Vyoto punya rencana apa sama perusahaan oma Dan kenapa dia harus rahasiain itu dari aku Gimana caranya ya Aku bisa bikin Vyoto ngomong ke aku soal itu Kalau aku tanya to the point Dia pasti bingung aku bisa tahu soal itu dari mana Aku harus pancing dia Supaya dia mau cerita sendiri ke aku Dulu mama pernah bilang Salah satu quality time dalam keluarga itu Adalah makan sama-sama Tapi kalau salah satu dari kita ada yang diem aja Bisa dipastikan kalau lagi ada masalah Atau ada sesuatu yang aman ditutupin Atau dirahasiain Kamu yakin? Terus kamu jangan bohongin aku lah Vyoto Tadi aku denger kok Kamu suruh orang buat nyelidikin perusahaannya oma Emangnya ada apa sih? Apa rencana kamu sama perusahaannya oma? Terima kasih telah menonton! Aku mau kasih peringatan sama Bu Soraya Kalau benar Dia yang memenuk mama Dia harus membayar perbuatannya Aku akan menghancurkan perusahaan dia Dan membuat dia terburuk Sampai gak punya keinginan untuk hidup lagi Nyawa Harus dibayar nyawa Selama ini saya selalu belain Saya selalu menjaga oma dari orang-orang yang udah nuduh dia Tapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Regar tadi Saya ngerasa emang ada yang aneh sama oma Seolah-olah Seolah-olah seperti oma itu emang bersalah Prince, kalau nanti ternyata terbukti bahwa oma kamu bersalah Kamu siap menerima resiko terbesar Risiko seperti apa Pak Regar? Ya, sorry to say Kamu jadi berpisah dengan Putri Sorry Jadi Kamu harus siap-siap Karena bisa jadi ini jadi masalah terbesar buat kamu dan Putri Apapun yang terjadi Saya gak akan mau kehilangan Putri Kita udah melangkah sejauh ini Udah banyak banget masalah dan cobaan yang kita lewatin sama-sama Saya gak akan mau kehilangan Putri Pokoknya apapun yang terjadi Saya akan tetap menjaga Putri Ya ampun Pak Bapak gak apa-apa kan? Bapak-bapak Untung Bapak sempat ngeramnya Kalau gak saya pasti udah ketabrak Pak Ya maafin saya Pak Saya gak ngeliat Bapak tadi keluar dari gang Ya gak apa-apa Lain kali Diterinya hati-hati ya Pak Ya udah hati-hati ya Pak Iya Pak, kalau gitu Kamu gak bisa bertindak semuanya sendirian kayak gitu Vito Apalagi gak ada bukti yang valid kalau Omah itu bersalah Makanya Aku harus silidikin sampai tuntas Walaupun aku yakin memang Bu Soraya bersalah Kamu tau kan Pangeran sama aku itu bertunangan Dan kamu tau gak Tindakan kamu ini bisa berimbas yang buruk Sama hubungan aku dan Pangeran Aku sadar betul sobat itu Tapi kalau memang Bu Soraya yang membunuh Mama Apa kamu mau menikah Sama cucu dari seorang pembunuh? Apakah kamu bisa hidup bareng? Sama cucu dari seorang pembunuh? Pembunuh Mama kita pun Lagi pula Bu Soraya juga gak pernah setuju Berhubungan kamu sama Pangeran Orang itu gak pantas diberaput Aku bukannya belain Oma Vito Aku cuma gak mau kamu ngelakuin semuanya atas dasar dendam Karena itu gak akan berakhir baik Jadi Maksudnya kamu Kamu mau relain kematian Mama Dan maafimu sore Sorry bud Tapi aku gak bisa Aku akan tetap jalanin rencana aku Nyawa Harus dibayar dengan nyawa Langiran WA-nya baru aja Oma baca Semalam kamu ngidup dimana? Oma tolong jujur sama saya Oma Apa sebenernya Oma terlibat dalam kecelakaan Tante Lisa dan juga Om Raymond? Kenapa kamu nanya seperti itu sama Oma? Pasti kamu sekarang sudah ikut-ikutan sama orang lain kan? Jadi gak percaya sama Oma Nah Oma Tolong jawab saya Apa benar Oma terlibat dalam kecelakaan Tante Lisa dan juga Om Raymond? Oma tolong jujur sama saya Ini sebenernya ada apa Oma? Kenapa semua orang yang ada menuduh Oma? Oma tahu sesuatu kan? Kalau Oma tahu sesuatu Tolong jujur sama saya Oma Jadi saya gak perlu dengerin dari orang lain Tapi saya denger dari mulut Oma sendiri Oma 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 Terima kasih telah menonton!